What's up guys, masih bersama KFCR Zimini Oke guys, setelah kemarin Kita upload masalah panen-panen Dan hari ini teman-teman banyak banget Yang WA dan Inbox di Facebook juga Bang, di review satu-satu dong PIE-nya Oke, 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 langsung aja ya Kita review PIE-nya Oke guys, mulai dari sini ya guys Ini adalah racernya KFCR Ini, 4 rekor ini Ya, Indukanya ini Nah, lho bang, kok Indukanya ini ya Kok Indukanya Bule, ya toh Terus teman-teman banyak yang tanya Bang, kalau Bule bukannya peranakannya Ini, ini, ini Iya, memang bener, cuman Kalau pengen dapetin result ini memang gak ada pedigree Sekali lagi gak ada pedigree Dan biasanya saya jelaskan Masalah pedigree ya, kita belum sempat jelaskan masalah pedigree Kelanjutannya yang kemarin Akan kita lanjutkan masalah penulisan pedigree Oke, jadi hari ini akan review Karena waktu saya sangat terbatas Iya kan, hari ini cuman ada waktu Secara beberapa menit Setelah pulang dari kerjaan Ini, udah sore Makanya, lihat nih Kembalinya mungkin agak ngeblur ya Karena memang udah sore banget ini Jadi, mumpung ada kesempatan Langsung aku video-in ya Ini guys Jadi, murah kenapa? Karena memang gak ada pedigree Dan gak dikasih pedigree Nah, kalau nanti kalau sudah lolos Baru dikasih pedigree Biasanya kayak gitu sih, kalau aku Beda dengan ini Nah, kalau ini ya Ini sayang sekali guys Jadi, kalau ini dibuat simpanan sendiri guys Mungkin Karena ini induknya udah mati guys Jadi, ceritanya Kemarin itu kan Ini dikawinkan sama Bapaknya ini, anaknya Pak Tayah Sama Melati Bukan sama bunga Tapi sama Melati Melati itu juara Dua Espicin tapi antar kandang Nah Saya silahkan Dengan petina ya Aku ada petina dari seniorku gitu kan Dulu Ternyata netes Nah, setelah netes ini Petinanya tiba-tiba mati Jadi, induknya petina ini mati Nah, setelah itu Yaudah Aku cuma kebagian satu ini aja Ya, gak apa-apa sih Makanya ini langsung dijadiin Stock aja nanti mungkin Karena ini Limit ya Induknya udah gak ada kan Ya gitu Dan ini Ini tetesan yang kedua Dari projek Indukan yang dulu Yang kemarin aku share itu ya Yang warnanya tritis itu Itu Pataya sama 006 Jadi Ini juga limit sih Induknya yang limit Jadi Pataya sama 006 itu Saya cuma netesin Kalau gak salah Dulu itu dua ekor Dua kali tetesan Dan yang netes itu Cuma Satu ekor Satu ekor Kebetulan jantan-jantan kan Jantan pertama langsung saya ikutkan Lomba di Apa ya kemarin Kelupa kanas Kalau gak salah Pokoknya Hah kanas Terus langsung Balik langsung Diambil kawan Itu kan Kawan di Jawa Timur juga Itu Terus punya adik lagi satu Jantan ya Bapaknya ini Itu Bapaknya ini Nah setelah itu Yaudah Ini Tiga kali teluran Tapi yang netes Ternyata Cuma dua Dan indukannya yang Betina ini kan Dari senior Kemarin Setelah saya upload Hasilnya anakannya ini Indukannya mau Diambil Ditanya Sebenarnya bukan ini Jadi kemarin Dia kan udah tahu Kalau anakannya kok Bagus-bagus Besar-besar gitu kan Makanya Induk betinanya ini Mau diambil lagi Sama seniorku itu Yaudah Gak apa-apa sih Nah jadi ini nanti Akan dijadikan stok Akan kita kawinkan lagi Atau kita olah lagi Jadi Saya itu pengen Menciptakan warna Ceritanya Projectnya ini Pengen menciptakan warna Tapi masih jalurnya Yang Ini apa ya Jalurnya Tetap Ada Jalan juara Jadi mungkin ini nanti Lubang ini tadi Akan dilombakan Enggak Ini gak dilombakan Ini langsung masuk Stok otomatis Iya kan Jadi ini akan dikawinkan Sama Pamannya Atau Ya pamannya Karena akan dikawinkan Dengan anaknya Pak Taya Sedangkan bapaknya ini kan Juga anak Pak Taya Itu ada dua kan Ada dua pasang ini Yang ada gelap Terus ini yang versi terangnya Nah Jadi yang aku suka ini adalah Warnanya memang terang Terang banget Cuman kita coba lihat Di ujung sayapnya Semua sayapnya ada Apa namanya Hitam ya Nah itu Harapanku sih Nanti anak-anaknya Juga muncul seperti ini Harapannya buat apa sih Kalau warna Hitam Aku yakin Bulunya biar agak Lebih kuat Daripada warna putih Ya Nah ini kan Semuanya warnanya Ada hitam-hitamnya Ya itu loh Ini juga gitu Warnanya ada hitam-hitamnya Harapanku Supaya nanti Anaknya ada Warna hitam lagi Jadi dibuat lomba itu Meskipun dia Kelas warna Cuman ujungnya itu Warnanya apa Hitam Biar Mungkin teman-teman yang sudah Lihat Apa namanya Lihat Youtubeku Tau kan Pieku Atau Ada pie Ada hinduan Ada yang lomba dari 700 kilo itu Yang warnanya putih Bulunya ambrol Ya itu Karena putih-putih yang ambrol Kebetulan Nah ini kan Kebetulan warnanya kan Ini sama yang ini kan Warnanya Ujungnya bulu kan Warnanya Hitam gitu loh Meskipun warna Nah Semoga lah Itu tak Sekarang lagi itu bukan Apa namanya Bukan ilmu yang sudah Berpengalaman-berpengalaman Tapi ini hanya prediksi saya Jadi selama saya lomba Oh Ternyata warna yang paling kuat itu Yang Warna Standar lah Kayak gitu loh Untuk ujungnya gitu ya Kan biasanya kalau putih Geripis Jadi sekali lagi Ini hanya Tebaan atau prediksi saya Saya juga kelas pemula Paut Jadi gak ada yang Pasti Jadi Anggap aja hari ini Hanya-hanya Prediksi guyonan-guyonan aja Oke Masih bersama Kayak opsi Dajimi dan kelas Paut Guys Kalau untuk Pedigree Akan aku siapin Tenang Tetep Akan aku bayar hutangnya Cuman harus nunggu Apa ya Waktu yang gak lama Soalnya kan persiapan juga Kalau penulisan pedigree Oke Masih bersama Pakaianku Tidak Bisa Sini Apa Bisa 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 Terima kasih.